Ya jadi teman-teman seperti inilah ya kira-kira masak tradisional Oke ini adalah nyambal terasi nih teman-teman Halo Assalamualaikum ini Babel lagi di belakang rumah nih lagi masak secara tradisional Nah ini ini masak di atas Apa ya Dandang, kukusam Ini namanya mau di kotek Daripada Kalau di kota-kota kan biasa cukup pakai Magikom ya Atau Magikjer Nah kalau ini masih tradisional nih Di kampung nih Lebih enak rasanya Empuk Tuh ini kukusan Ini kukusan Taruh di dandang Tadi Nanti ini di pakai kipas nih Dandangin-angin Sinta Wuhh asepnya tuh Masih hangat Kebul-kebul Kipas Kipasnya masih kipas bambu teman-teman Kipas tradisional Sekarang ada yang pakai kipas angin Kalau ini masih bambu Ini terus nih ya Sampai bener-bener Ya udah Apa ya udah Anget adem dikit lah Ini kalau udah Udah bisa Kita di Apa yang namanya tuh Cangku Cangku apa Cepon Bahasa Jawanya tuh Cepon Cangku Kalau apa ya bahasa itunya Tempat nasi tuh Yang plastik Jadi kalau di plastik tuh Rasanya Apa ya Kayak Basko Misalnya Itu gak enak Mendingan taruh yang di Anjaman bambu itu Oke Nah ini Tempat Nasinya Kalau Apa ya Namanya bakul Kalau di Apa ya Di Marketplace itu Bakul namanya Padahal di Tempat Babe ini namanya Bahasa Jawanya Cepon Cepon Jadi ini terbuat dari Anjaman bambu Nanti habis Di tanak itu Nanti Nasinya diletakkan disini Wah Rasanya Bener-bener beda Yang Dibandingkan dengan Yang di Magic chair Atau magic com Iya Enakan yang disini tuh Ini masih proses ya Tuh Nanti Nasinya Disini Ya Kalau teman-teman sering makan Warung-warung Sunda Tengah sawah Misalnya Bondelnya Begini Ya Oke Ini udah selesai Ya Tuh Udah Nasinya Diletakkan di Dalam Apa Bakul Kalau di Daerah Babe Ya itu Namanya Cepon Udah Enak nih Rasanya Ya Punya 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 Jadi teman-teman Seperti inilah Kira-kira Masak Tradisional Rasanya Jangan dibandingkan Pasti lebih enak Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Ini adalah Nyambal Terasi Ini Teman-teman Wow Mantap Nih Nanti tinggal Pakai Lalaban Dan